selamat menikmati apakah kucing bisa masuk surga hmm sebagai human kesayangan nabi tentu banyak dari kita yang berharap bisa bertemu kembali dengan kucing peliharaan kita dia namun bagaimana pandangan agama mengenai hal ini mari kita simak bersama penjelasan dari berbagai sumber berikut ya sebagai catatan bahwa ini hanya sekedar membagi pengetahuan meskipun kita sendiri belum tentu masuk surga ya ini sekedar catatan penambahan pengetahuan terkait dengan hewan peliharaan kita oke kita langsung ke materinya kucing tidak masuk surga namun bukan berarti masuk neraka guys kenapa demikian dikutip dari detik hikmah bahwa terdapat pendapat yang menyatakan bahwa kucing tidak akan masuk surga terdapat ini bersandar pada hadis yang diroyatkan Abu Raira yang tercantum dalam kitab tafsir Al-Tabari hadisnya berbunyi kurang lebih seperti ini sesungguhnya Allah akan mengumpulkan semua makhluk pada hari akhir gelap yakni setiap burung setiap hewan burung-burung dan juga manusia lalu Allah berkata kepada hewan-hewan dan juga burung jadilah kamu tanah alasan kucing tidak akan masuk surga adalah karena kondisi hewan dan manusia berbeda di akhirat ulama fikir Sheikh Muhammad bin Salik al-Saimid menafsirkan hadis tersebut bahwa kucing tidak akan masuk surga seperti manusia bertakwa yang dihisap segala amal perbuatannya di satu sisi artikel dari detik Sunsel yang berjudul kenapa kucing tak akan masuk surga masih hewan kesayangan nabi bisa dilihat artikelnya silahkan dibaca dalam artikel ini juga menekankan bahwa akhirat tidak sama dengan dunia banyak hal di luar nalar yang akan terjadi surga diperuntukkan bagi mahluk Allah subhanahu wa ta'ala yang beribadah dan semua hewan termasuk kucing tidak masuk dalam kategori tersebut kemudian Gus Fahru dalam wawancaranya dengan CNN Indonesia bisa dilihat artikelnya silahkan dikutip juga menyatakan hal serupa bukan hanya kucing tidak masuk surga semua hewan memang tidak masuk surga kata Gus Fahru kondisi hewan di akhirat berbeda dengan manusia surga itu memang hanya untuk mahluk Allah subhanahu wa ta'ala yang beribadah namun meskipun kucing tidak masuk surga anda masih bisa bertemu dengan kucing kesayangan anda di akhirat nanti tentunya ini suatu hal yang positif hal ini sesuai dengan hadis yang menyebutkan bahwa penghuni surga akan mendapatkan banyak genekmatan termasuk peluang tinggal bersama hewan kesayangan bisa dilihat artikelnya silahkan di searching dan dibaca dan diperkala informasinya untuk informasi lengkapnya anda bisa membaca artikel di detik sumsel yang ini dan artikel CNN Indonesia yang ini atau anda bisa memperpandai sumber-sumber yang kredibel lainnya oke jadi sebagai penutup teman-teman dari penjelasan tadi kita bisa memahami bahwa menurut adama kucing dan hewan lainnya tidak masuk surga seperti manusia yang bertakwa namun ini tidak berarti mereka akan masuk penerhaka meskipun mereka tidak masuk surga kita masih bisa memiliki harapan untuk bertemu kembali dengan mereka di akhirat semoga penjelasan ini bermanfaat dan menambah wawasan kita semua dan sebagai catatan ini hanya sebuah opini atas penafsiran saya terhadap referensi yang saya dapatkan jika ada kegeliruan silakan anda memperbaikinya mohon maaf apabila ada kesalahan ucap tidak bermaksud menyinggung siapapun terima kasih telah menonton jangan lupa like komen dan subscribe untuk mendapatkan informasi menarik lainnya selamat menikmati terima kasih